Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh Perhatian, perhatian. Pintu studio Tonight Show Premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilakan masuk. Itu yang kemarin gimana laporan polisi? Udah beres? Udah, damai. Itu gue gak ikutin. Masalah apa sih? Lo ngomong apa? Enggak, sebenarnya sebuah acara diskusi sebenarnya. Sebuah acara diskusi. Terus ini pembicara saya ada di poster juga bagian dari acara itu sekaligus stand up. Tapi di awal saya disclaimer bentar dulu nih. Sebelum saya masuk ke stand up, saya mau bahas closing statement dari orang-orang ini, politisi-politisi ini. Nah ada satu politisi yang tersinggung. Emang saya agak keras di situ. Napas sudah turun baru, iya agak keras ya gitu. Tapi ya sebatas closing statement yang gak orangnya gitu. Tapi emang perlu orang-orang seperti itu loh, mati. Enggak, sayang mati Anda yang ketawa. Enggak gitu konsepnya apa. Saatnya kita quit. Cuma ini gimmick gue ambil di belakang ini. Hapusnya lagu adul itu loh. Yang mana sih? Ayo coba, bisa gak? Teneh nenek nenek. Nah itu tuh bisa. Belang, 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 belang. Oke, oke. Saatnya kita quit. Ah, terima kasih Larry. Nah, udah meninanya kita langsung ngobrol aja bintang tamunya ke bos gak? Siapa desa bintang tamu kita kali ini? Ada komika. Asal Papua, yang dikenal dengan roastingan yang selalu pinggir jurang. Nah, gak coba itu aja. Nah, tapi ngomong-ngomong nih guys, kalian sendiri ini gak sih? Nyaman gak sih di internet show gitu kalian berdua? Nyaman ya? Nyaman? Kita berdua nih. Iya. Satu sama layu. Enggak, kita program ini. Loh, siapa tau? Lo nyaman? Kita gak mau shooting di Bali. Lo nyaman sama dia? Iya dong. Enzi? Host. Enggak, di luar host. Di luar host, nyaman gak? Enggak, kenapa lo bikin kayak gini? Enggak, kita biar ada gosip, biar diomongin aja. Enggak gitu dong. Biar tunasional naik karena gosip, sensasi. Lo belum ada kesempatan ya? Enggak ada. Kali aja. Tapi lo mungkin mau gak sama ini? Saya, masa ditanya? Ya, kalau Enzi gimana? Kenapa ya, Kak? Enggak. Loh, kalau lo kayak gini, berarti lo kesannya mau. Tapi lo gak mau. Lu bilang, gak mau lah, Kak. Gitu lah. Iya, Kak, kamu. Ini masih misterius, masih misterius nih. Muka lo kayak terbersih kayak. Udah, tuh 50-50, kata campers tuh. Kayaknya aku lebih like sama binantamu. Yakin nih? Tamunya siapa emang? Ada binantamu, aku ketakar ini. Panggil dong. Komika. Siapa dia? Namanya Mama. Tunggu, tunggu, tunggu. Tapi ini gimana kalian berdua? Udah lah ya, gak usah lah ya. Aduh, adih. Ayo dong, ayo dong. Ini campers semua mendukung. Iya, ayo dong. Ayo, ayo, ayo. Aku juga suka. Aku pengen digosipin kayak gini. Ayo, ayo, ayo. Bisa, Kak? Iya, iya. Bisa, ayo. Mereka ini pasalnya sangat tidak serasi. Tapi bisa jadi gosip yang hangat dibicarakan. Ih, jadi seperti Beauty and the Beast. Tahu gak? Iya kan? Gimana kita langsung panggil tamu aja deh? Iya, udah oke. Langsung aja. Dia seorang komika yang sudah tidak asing lagi. Dan memang dipinggir judang. Seperti kata Darto tadi. Yes. Tapi kalian berdua sendiri nih. Oh, stop. Amat, ini dia. Amat Al-Katiri. Yusran, Mari Al-Katiri. Bisa tiba-tiba nama lengkap, Pak. Itu ada, gue baca doang. Iya. Sudah lama kita pengen mengundang tapi jadwalnya sibuk menginterview orang-orang pencik. Yus, pejabat-pejabat. Luar biasa. Tidak. Acara pemerintahan terus. Ini dari awal konsep komika lo, apakah emang sudah mengarah ke sana, Mat? Enggak juga sih. Saya suka sebenarnya selera komedi kita sama. Yang kayak Coki Anwar. Coki terimauan itu, gue. Iya, terimauan. Iya, kayak gitu-gitu sebenarnya. Tapi kenapa kalau larinya lo jadi kayak berat gitu bahasa lo? Men-deliver saya nggak bisa. Delivernya kan ya butuh sesuai asli kita di luar ya. Nggak bisa kita palsu gitu di atas panggung. Nah itu jadinya nggak bisa, nggak bisa deliver. Tapi konten. Saya mati-mati reabsur banyak, Pak. Tapi konten lo sekarang banyak kan dengan, maksudnya yang banyak dibicarakan itu dengan orang-orang yang, ya pejabat lah. Iya, iya. Yang palsu juga banyak, pencitraan. Iya, iya, iya. Hei, kayaknya Nzih. Saya nggak. Dia takut satu frame mamah begini-begini, dia takut. Enggak, kenapa takut? Enggak sama Darto. Kenapa? Kan takut digosipin tadi. Enggak. Sampai di mana tadi ya? Sampai pejabat. Oke, keresahan lo sebetulnya apa sih? Iya, asalnya bisa kesana gitu orangnya. Sebenarnya apa aja yang ada di kepala, di hati. Tapi kalau suka ke, misalnya keresahan ke dunia sosial ya. Sosial terutama ya. Itu memang dari zaman SD SMP. Udah ada keresahan kayak gitu. Jadi kayak, saya kan tinggal di lingkungan yang agak Bronx ya. Papua. Iya. Maksudnya Bronx itu ada teman nggak lolos masuk satu instansi karena keduluan orang lain, kesalipan orang lain. Ada yang nggak lolos bola karena titipan orang dalam. Waduh. Iya, kayak gitu. Dari kecil itu. Dari kecil saya udah dapet teman-teman yang kayak begini. Jadi kan kayak ada mengganjal gitu loh. Iya, iya. Mengganjal. Nah, itu ditularkan udah dari Fakfak. Saya dulu udah pidato-pidato juga di Fakfak. Berarti lu masa kecil lu sampe umur berapa di Papua? Sampe SMA. Sampe sekarang malah. Maksudnya cuma kerja di sini, kuliahnya di Jogja waktu itu. Oke, kondisi di Papua pada masa itu gimana? Ah, santai-santai aja sih. Nah, santai. Tapi kan orang-orang pas mikirnya kan, ah, jauh dari jangkauan pemerintah gitu. Iya nggak sih? Iya sih. Seperti itu kan? Iya, tapi menurut saya kan nggak bisa disamaratakan. Kemajuan menurut kita sama kemajuan menurut orang di sini mungkin gedung-gedung yang tinggi. Menurut kita mungkin dengan listrik yang masuk aja udah maju. Ya beda-beda, tapi kalau secara kehidupan aku lagi nyaman di sana dong. Oh, ini bener ya? Bener dong. Kenapa? Ayo kita ke sana. Hei, langsung aja kan lo. Itu bukan karena Papuanya, karena bawaannya ini. Ayo, Ci. Kita kenapa ya, Pol ini? Iya, cewek-cewek sendiri. Iya, maksudnya jalan-jalan. Emang nggak mau liburan ke Papua? Mau. Nggak suka? Mau, rajampat aku. Kenapa udah masalah sama Papua? Iya, ada masalah. Nggak ada, adek gue bapaknya orang Papua. Adek gue bapaknya orang Papua. Bapak lu, oh adek, oh iya, iya. Nggak ada bapak. Iya. Aceh Papua. Papalo, maju lo sini tempur. Aceh Papua ya. Ayo. Ngajakin tempur ya. Dari ujung ke ujung. Iya, Aceh Papua ya. Ayo aja. Tapi ya, ngomongin kondisi. Sekarang memang lu sepeduli itu sama sosial. Sebenarnya pengen narik diri dari yang hal-hal begini capek, Pak. Nah, itu dia. Kan ini kayak hobi. Hobi itu kalau ketika mood kita baru kita lakuin, Kak. Iya, iya. Ketika enggak, dan kita harus terus-terusan jenuh dong. Ya gitu, ada titik jenuhnya. Nah, sekarang lu posisi lagi jenuh? Udah sampai jenuh belum? Iya, kadang muncul mood, mood, mood. Jadi kadang jenuh. Kita ada gitu ya. Gimana ya, iya. Aduh, malas gitu ya. Tapi kalau gue ngeliat lu tuh berani ya. Gue tuh selalu teman lu, dan lu tuh berani gitu. Lu berani membahas sesuatu yang... Bahkan gue mungkin kayak... Saya takut juga, Pak. Lu ada rasa takut nggak? Pernah ada rasa takut nggak? Pernah lah manusia, Pak. Loh, tapi lu seberani itu gitu. Ngomongnya apa? Apa-apa momen yang paling lu bikin takut gitu loh, Long? Enggak, sebenarnya takutnya itu kadang-kadang dari orang-orang, Pak. Jadi saya ngomong sesuatu, menurut saya biasa aja. Terus orang-orang bilang, Luar biasa, berani banget. Emang tadi kenceng ya? Saya jadi insecure-segur. Jadi kayak insecure-segur. Orang lain yang tiba-tiba gila itu berbahaya. Ini kan sekarang lagi banyak sekali. Kasus-kasus. Persekusi, segala macem. Ada rasa takut ke situ nggak, Mat? Sejauh ini ada, tapi nggak yang terlalu lah. Oke, berarti ketakutan lu apa? Selain tadi omongan orang yang kayaknya tadi lu bilang luar biasa, Tapi ternyata harus biasa-biasa. Apa lagi? Ya ketakutan lu yang paling utama, Pak. Ketakutan yang paling utama adalah salah ngomong sebenarnya. Salah ngomong kayak gimana tuh? Nah itu kan berarti otomatis ketika mau naik panggung ya. Waduh ini kalau salah gimana deh. Kemarin ya kena kan, salah dilaporin kan. Dilaporin polisi kan. Nah itu. Tapi sebelum-sebelumnya tuh udah ketakutan sebenarnya. Salah ngomong, takut salah ngomong. Jadi kejadian. Itu yang kemarin gimana laporan polisi? Udah beres? Damai. Damai lah, Pak. Itu gue nggak ikutin. Masalah apa sih? Lu ngomong apa? Nggak, sebenarnya sebuah acara diskusi sebenarnya. Sebuah acara diskusi. Terus? Terus, ini pembicara saya ada di poster. Juga bagian dari acara itu sekaligus stand-up. Tapi di awal saya disclaimer bentar dulu nih. Sebelum saya masuk ke stand-up, saya mau bahas closing statement dari orang-orang ini, politisi-politisi ini. Nah ada satu politisi yang tersinggung. Emang saya agak keras di situ. Nah pas udah turun baru, iya-iya agak keras ya gitu. Tapi ya sebatas closing statement yang nggak orangnya gitu. Tapi emang perlu orang-orang seperti itu loh mati. Nggak, sayang mati Anda yang ketawa. Tidak juga. Nggak gitu konsepnya, Pak. Ini teman-teman yang kayak begini yang berbahaya sebenarnya di dunia ini gitu loh. Ayo maju, Mat. Mat, ngomong, Mat. Kalau kita nggak berani ya. Biar dia aja gitu. Menyuarakan gitu loh. Tapi emang perlu sih ya. Kalau nggak ada sama-sama. Woy, enak lo. Dia yang mati kalau yang ketawa. Tadi dulu yang ketawa. Iya, tadi lagi ulang lagi. Heran gue. Tapi bakal aku tertarik banget sama politik banget berarti ya? Dari dulu, Pak. Suka, suka. Iya, suka. Ketukulian apa sih? Nari jamet. Ketukulian apa? Ketukulian apa? Ketukulian apa? Ketukulian apa? Nggak ada hubungannya sama sekali emang politik. Serius nih? Tapi giginya bagus juga tuh? Iya, kedukteran gigi. Masih? Pintar banget. Udah lulus. Ketukulian nggak mau kuasa ya? Wih sudah aja. Udah sanggup kepala ini. Eh, itu kuliah yang lama. Iya, 10 tahun saya kuliah, Pak. Nah, 10 tahun. Gwokin. Kamu ingin ke dokter gigi dong? Spesial ke dokteran dulu kan? Tapi spesial kalau dokter gigi sendiri ya? Umum dulu ya? Dokter gigi umum dulu baru abis itu ambil dokter gigi spesialis. 10 tahun itu kan biaya nggak sedikit? Oh, nggak? Dokter gigi duitnya kaya, duitnya banyak loh. Iya, dong. Ya, apa artinya duit banyak tapi kita pusing, Pak. Pegang alat-alat, hadapi pasien yang beraneka macam. Nggak passionnya nggak gitu ya? Iya, bukan passionnya. Lu ngapain sekarang ke dokter gigi waktu itu? Kecelakaan, Pak. Iseng aja. Isengnya? Stand up sih. Iseng. Masuk itu iseng. Tiba-tiba masuk. Mau laporan apa nih orang tua ya? Orang tua udah senang. Masuk, masuk, masuk. Ya udah masuk. Tapi dijalani 10 tahun. Iya. Dokteran gigi di Jogjakarta. Udah merantau masuk kuliah yang ke dokteran. Berat banget juga kan? Iya. Tapi teman-temannya kokil-kokil. Makanya saya cukup nyaman karena ada teman-teman di fakultas ini tuh satu kelas itu yang cowok-cowoknya tuh seru-seru banget. Nonton bola bareng kita misalnya, wah kita harus kosongin ketika prof ini kita semua nggak masuk kelas. Ya kan dia gitu-gitu. Aku suka tuh. Kita ke pantai yuk, motoran kita ke pantai. Ayo gas gitu. Jadi pas profnya masuk, dokternya masuk, kelas kosong. Nggak ada laki-laki. Nah jadi nyaman saya. Berarti lu bisa dong ya, betulin gigi gitu bisa dong, ngerti ilmunya ya. Tapi pasti nggak boleh kan karena belum disumpah. Iya, belum disumpah. Kalau koas tuh harus berapa tahun lagi kan? Koas 2 tahun. Kalau normal tadi teman-teman saya pada 5 tahun. Koas 5, 3. Nggak ada yang normal deh kayaknya. Lama. Makanya. Tapi gue bertahun ya, pengetahuan baru kalau dia seorang dokter gigi loh. Iya, iya, sayang banget. Beda banget gitu loh. Maksudnya dari politik ke dokteran gitu. Sebenarnya isunya bukan politik doang, dia emang sosial. Sosial banget. Nggak, mesti sukanya kan politik-suka politik. Kamu kira ambil ilmu politik kah? Atau ambil apa? Enggak. Politik yang berhubungan dengan sosial sebetulnya ya? Maksudnya dengan kebijakan-kebijakan yang akhirnya untuk orang banyak. Untuk orang banyak dan kita semua rasain juga gitu loh. Bukan karena nggak suka A, nggak suka B. Atau jadi buzzer A, buzzer B gitu. Oh jadi kamu buzzer? Eh, eh. Ini kan framing mulai nih. Fitnah-fitnah gini. Yang suka nge-trigger. Iya. Oke lah, di tengah kesibukan syuting nih. Aduh, pengen yang seger-seger nih. Salah. Beda. Ini baksem. Di tengah kesibukan syuting. Kalian semua masih menyempatkan diri nggak sih untuk melakukan kegiatan yang wajib dan kalian yang sukain gitu? Ayo coba. Darto. Kalau kakak dulu deh, nggak apa-apa. Lo dulu dong, lo dulu. Lo apa lo? Bener juga. Iya. Kan ke sana Desta itu. Iya. Kalau gue iya, satunya adalah motoran. Gue sangat suka sekali tapi ya gimana ya, walaupun sekali tapi ya harus sih. Lo ngomong apa sih? Lo suka banget. Gue suka, walaupun sekali tapi harus. Harus ada motoran itu gitu. Natural dong lo kalau diri perut. Kalau lo apa, To? Gue juga salah satu hal yang wajib mesti gue lakuin tuh. Ini natural banget. Motoran dong, Des. Iya, iya, iya. Gue sama Desta kan sering motoran bareng prediksi. Tapi yang paling cukup sering teper tuh Desta. Enak aja lo. Sejak kapan gue teper tuh? Enak aja lo. Lo tuh ya, ngarang aja. Gue sih strong banget. Wah, pura-pura lupa lo. Waktu kita abis turun ke puncak itu lo. Nah, besoknya kan masih syuting tuh naik tuh kita. Iya gak? Lo kan teper terus nyiri punggung. Abis motoran. Naik ke punggung. Engga dong. Panggung. Betul. Untung ada gue selamat lo waktu itu. Masih inget gak? Nih, yang pas ini nih. Yang mana sih? Yang ini. Aduh, 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 Aduh. Ah. Des, 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 des. Malah enak duduk disini lo. Ayo, udah mau mulai tuh syuting kita. Tok, tok, tok. Gue izin kali ya. Ya. Gue gak kuat banget nih. Punggung gue nyeri banget. Aduh. Jangan dong. Tadi tuh gue mau paksain syuting. Tapi kok kayaknya punggung gue enak banget nyeri gitu. Ini kayaknya kemarin abis turing tuh. Sakit banget sekarang tuh. Beneran tuh. Wah, itu mah kena ototnya tuh. Ah, jadi pukul dong. Itu gak bisa didiemin. Tapi jangan khawatir. Gue tau solusinya. Ini dia. Geliga. Ini bro, ini efektif meredakan masalah nyeri otot dan sendi ke seleu atau urat ke tarik. Ah, serius lo, tok. Beneran ampu gak tuh? Beneran. Dan sopasi ampu lah. Karena geliga ini berfungsi sebagai anti nyeri, radang, dan inflamasi pada otot dan sendi. Selain itu, panas yang dihasilkan oleh geliga dapat membantu melancarkan peredaran darah di bagian nyeri. Makanya itu bisa mempercepat penyembuhan. Gitu. Nah, mending kan gini nih. Lo pake dulu deh. Lo pake dulu biar lo tau sensasinya. Dan nyeri lo dijamin cepet sembuh. Desta. Kebetulan nih ya, kalau gue selalu pake balsam geliga stick. Ini namanya balsam geliga stick. Tuh, balsam stick geliga. Sebelum beraktifitas agar otot aman. Soalnya praktis dan gampang dibawa kemana aja. Nih, lo pake dulu ya. Lah, cara makanya gimana, tok? Eh, masa lo gak tau. Gampang banget nih lo tinggal. Puter bawahnya, puter bawahnya. Nget, keluarkan. Nget, 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 nget. Puter bawahnya. Terus? Terus oleskan ke bagian yang nyeri. Ulangi terus beberapa kali agar cepat meredah nyerinya. Mata lo kan yang nyeri kan? Ah, iya, iya, iya. Gue coba dulu ya. Iya, cobain belakang. Puter ya. Iya. Gue cobain ya, tok. Iya. Sini kan yang bagian situ. Nah, yang nyeri situ kan. Nih, bagian sini juga. Nih, sini, sini. Waduh. Enak kan? Enak banget, tok. Parah. Praktis ya, dan gak lengket di tangan gitu. Iya lah. Aromanya enak dan bikin nyaman. Bener. Gak butuh waktu lama nih untuk bisa ngilangi nyeri di punggung gue ini nih. Ini gokil sih, tok. Gokil kan? Bener, tok. Iya dong. Selain balsam geliga stick, geliga juga punya balsam otot dan juga kemasan krim. Wah. Banyak macemnya, tok ya? Iya dong. Oke deh, kalau gitu. Beres syuting. Gue borong geliga nih. Biar makin aman, gak perlu takut nyeri punggung lagi. Iya, harus dong. Gue juga selalu stok geliga ini di rumah soalnya. Karena geliga, ahlinya nyeri otot dan sendi. Yang itu, tok. Iya kan? Gue baru inget, baru inget, baru inget. Mamat. Tiba ya? Sepanjang karir lo, ada satu peristiwa yang... Gak terlupakan. Ya bukan gak terlupakan, maksudnya yang paling menurut lo kayak lo bener-bener deg-degan, lo bener-bener takut. Pada saat kapan? Ngebahas apa? Ngebahas apa ya? Kayaknya pas acara itu deh, acara yang pas dilaporin itu sih. Oh iya. Karena itu, dari awal saya mengikuti diskusinya, itu udah kayak... Udah panas. Udah... Gini, gak gini, udah... Di acara itu tuh, di acara itu. Iya, aduh narasi-narasi gini nih, udah gergetang sendiri gitu. Makanya pas naik, bentar sebelum saya masuk ke stand-up, saya bahas ini dulu nih. Wah. Harusnya gak ada ya itu ya? Di bahan lo, di materi lo gak? Di materi gak ada. Jadi dulu kenal freestyle. Jadi memang udah disklimat, itu dipisahkan dari... Karena saya bagian juga dari satu acara itu. Dan memang panitianya untuk ada di situ, untuk mendengar diskusi. Sebetulnya kan, ya gak apa-apa. Lo kan berpendapat. Berpendapat. Cuma dia ada atas panggung. Iya, ada gak apa-apa kan banyak yang berpendapat. Yang salahnya panitia. Perjanjiannya gak ditayangin, tiba-tiba muncul di Youtube. Ah, aduh. Ya, orangnya liat ulang dong. Dilapor polisi, nah lo sempet buat lo ini. Iya sih, iya, iya, iya. Oke, kita liat tayangan ulang ya. Was-was karena orang itu... Ah, emang gak ada? Eh, jangan gitu. Dilaporin lagi saya. Gak usah, gak usah. Kita buat baru aja apa yang kira-kira bisa buat lo dilaporin. Ah, jangan, mahal. Boleh lo memang ketemu sama dia loh. Tapi ini orang, gue... Aku cukup, Pak. Aku mimpi, mimpi Padesta, Pak. Mimpi apa? Sumpah, demi Allah. Mimpi apa? Lu sekarang mau datang ke sini kali. Iya, dekat-dekatnya mimpi Padesta. Gimana, mimpinya apa? Mimpi, tiba-tiba chat. Mat, dimana lo? Gitu. Lalu aku kayak... Gue ngomong gini lagi. Sumpah ya. Mat, dimana lo? Gitu, DM di Instagram. DM? Lalu aku bilang, Eh, kenapa nih? Padesta nih? Aku yang ngejeng-jengsel, Eh, kenapa nih aku ada salah apa nih? Gitu-gitu. Serius, langsung bangun aku. Langsung bangun. Mimpi dia tuh singkat doang. Langsung bangun. Biasanya dia diam cewek-cewek loh. Kan dia diam amat ya? Iya. Dulu waktu WIT juga, aku masuk ruangan, masih inget gak aku selalu keluar. Hah? Dimana? Waktu WIT. Oh, gue inget. Iya. Masih itu segala. Mereka masuk ke... Itu apa? Karena mau ganti ya. Segen-segen. Iya. Enggak, gue udah tau dia dari dulu. Aku ganti baju di kamar mandi. Selalu gitu. Ya, jangan dong. Orang si itu. Iya, ngecepe yang jadi hansip. Yewen. Yewen, santai. Jadi hansip, jadi hansip mah di Inisaur. Iya, di Inisaur. Iya, wak. Cuma maksudnya kenalnya disitu gue. Iya, iya. Dia di hanti baju, dia doang kayaknya gak enakan. Gak enakan, iya. Gue bilang, kenapa sih, Mohamed? Ada masalah sama gue nih. Pasal gue mimpi, dia diam gue nih. Wah, salah, itu dia tadi. Mimpinya dia. Iya, sama-sama. Tidak kembali. Tadi, kembali. Tapi pas, gue memang udah dulu pengen banget gue ngobrol sama dia. Cuma terlalu apa ya, gue takut gak bisa ini aja ngimbangin lu. Ya Allah, aku yang takut, Pak. Iya, lu sekarang liat tamu-tamu lu tuh di Youtube. Ya ampun. Kejabat-kejabat. Pusing juga, pengennya yang chill-chill aja. Chill-chill-chill-chill. Terus spesialnya pernah gak sih? Pernah. Ngebahasnya apa? Wah, itu. Itu aja aku gak berani bikin digital downloadnya tuh. Terlalu brutal, brutal. Iya, judulnya catatan hitam. Waduh. Ih, seru nih kayaknya datang nih. Ayo coba, eh, eh. Tess, test, test. Satu bit, satu bit. Enggak. Itu aja aku tampil. Kan abis itu aku tour sama Jegel. Timur ke barat kan. Jadi Jegel tour di, apa, show di Medan. Aku spesial di Jogja. Abis itu kita berdua tour tidak melalui dua kota ini lagi. Jadi kota ini kota kita berdua gitu kan. Ya udah, itu keliling dari mulai kota pertama harusnya Manokwari. Jayapura gak jadi, abis itu Manokwari gak jadi. Kota pertama pada akhirnya Ternate. Berakhir di Aceh. Jadi dari timur benar-benar disesun dari timur ke barat. Nah di Aceh, di beberapa kota tuh yang memang kondisi kotanya. Ini aku hapus materi tuh. Di Aceh, di mana, di mana, aku hapus materi. Ternate juga aku ganti. Disesuaikan lah ya. Sesuaikan. Daripada gak pulang ya. Daripada turun panggung. Dan itu pun sampe udah, itu pun di beberapa kota masih ada yang nge-DM gitu loh. Ada ancaman-ancaman paling parah apa sih Kak? Enggak sih, ancaman gak ada. Makanya saya tuh gak ada filternya. Karena mungkin belum ada yang gitu-gitu sih. Mungkin disadap pernah gitu-gitu ya. Ah udah, kenapa saya sebut. Disadap? Serius? Takut, 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 takut. Baik lagi Kakak Mamat. Kamu ngomongin tadi sampe ke bawah mimpi di DM sama Kak Desa. Tapi kamu sendiri karena susah banget dihubungin. Susah bales-bales DM, bales WhatsApp. Betul, betul. Itu betul sih. Kenapa sih paling suka ngilang? Dia ganti-ganti handphone terus. Kok ganti handphone? Pinjol ya? Enggak, ini handphone masih, nomor masih. Cuma emang ada momen yang kayak udah jenuh gitu-gitu. Kan itu gak bisa di alihin ke apa-apa gitu. Pengen, pengen diam aja gitu. Detoks, detoks. Lu tuh hobinya apa sebetulnya? Hah? Bola. Bola. Posisi? Menonton bola, main bola. Oh iya, posisi apa? Posisi. Kalo futsal, sayip kiri. Oh, sayip kiri. Kalo bola lapangan gede, gelandang. Waduh. Pengatur serangan? Gelandang depan atau gelandang belakang? Gelandang. The playing playmaker. Sebenarnya didang ya? Ya, gitu-gitu. Klub apa? Juve. Oh, Inggris? Inggris, gak ada. Oh, emang Juve aja? Juve aja. Oke. The one and only. Gartonnya tau, Keeper Juve siapa? Keeper Juve siapa? Mark. Mark. Anjir, Mark. Siapa lagi? Aku pikir Keeper Emery itu rumah. Boonglah, ya lupa. Penyerang Juve siapa namanya? Si Johnson. Dia gak ngerti bola sama sekali. Glenn Johnson kayaknya. Lu sama sekali kan, no. No banget. Kosong. Sama sekali. Masong-sama. Masong-masong, Rosko. He? Satu aja? Buang yang boleh kamu tau? Backup. Gila, yang paling paham. Backup itu udah gak bisa bilang sepak bola juga sih. Udah model juga. Messi, Messi. Messi bro. Ya, itu gara-gara gue sebut. Ya, womwomong. Messi main dimana sekarang? Di PSG. Neymar si mana main? Neymar. Di Brazil bro. Main dimana, kelapaan. Kelapaan mana, Neymar? barcelona sama sekali enggak tahu bang enggak tahu enggak tahu enggak tahu emar dimana sih iya satu lagi siapa Bapak dimana di Perancis klubnya nih Dortmund 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 di Jerman emang si Billingham sama Bapak mirip ya tapi ini termasuk refreshing ya itu suka banget makanya ada kalau karena aku punya podcast bola juga itu tempat healing juga sih tempat yang kalau karena sama legend sama BP sama pemain-pemain legend Indonesia kan yang kayak masa kecil tapi dia ini ketemu orang-orang besar terus baik bahkan di bola juga ketemunya ini ya legend-legend BP bro pejabat-pejabat BP tiga jam mau ngobrol dia wah dia emang seru kalau BP itu sekali susah tapi sekali datang panjang ya iya ada enggak yang tadinya kamu idolain banget dan akhirnya bisa duduk bareng untuk ngobrol gitu BP? iya selain BP enggak aku Boci Bosa-bosa kemarin baru minggu lalu ke Jayapura terus terus gimana itu berasa hubungin kakak Boci ayo kita ngopi udah ngopi tuh kayak aku yang kikuk banget gitu iya pasti lah gue ngefans banget sama Boas iya gue ngefans banget sama Boas aku kikuk kikuk diem udah gak bisa iya diam sekali ngobrol gitu sesekali pokoknya kikuk aku kalau sama yang idola tuh makanya hampir sekarang aku gak pernah mau ketemu Om Iwan Vals nah malah salting ya kapan terakhir kali dan kita dan kita tahu itu eh kita udah nyapin ini malah dibuka sendiri iya padahal tadi kita udah mau nyapin tim kita udah riset tau kan kak Iwan Vals tuh sering juga pernah datang kesini iya kita ada hubungan baik dengan Iwan Vals iya pengen gak ketemu Iwan Vals pengen bang pengen ya oke nah lanjut lagi soal bola mana kan udah kukum saya pak bola udah kukum ya masa Iwan Vals mau di belakang kan gila udah tadi diem aja gak mungkin jadi gak sih jadi gak sih gak dibahas-bahas nih gua jam berapa nih jam berapa nih jam berapa nih iya 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 gak jadi Iwan oke iya main one-one aja one-one aja sama dia tapi sama Boci sama Boas itu bener ngefans banget ya iya karena dulu ya cita-cita buat gue dia pemain buat gue dia pemain terbaik lah dia itu bukan hanya sekedar pemain terbaik di Indonesia iya semua BP aja bilangnya pemain terbaik yang pernah lahirkan di Indonesia Boasalosa bener dia pernah ditelepon apa nama apa namanya apa tuh talent scout Fiorentina talent scout sama itu Arsenal juga Fiorentina, Arsenal, Benfica tapi dia memilih ini gak mau Indonesia masih pura gokil gokil itu orang iya kakinya pernah ngample lho patah dua kali patah dan sembuh main bagus lagi top score lagi jatuh dari motor enggak main bola goblok pak kita ngobrol berdua aja pak pak mari bertiga kayak MC sini kita lagi ngomongin ada temen gue jatuh dari motor kakinya ngample bro kakinya ngample pas kotak gitu kan kita lagi ngomongin udah jatuh dari motor iya emang gak boleh jatuh dari motor itu lawan Taiwan otot ya Hongkong lawan Hongkong lawan Hongkong kakinya sampe begini Singapore pertama IFF 2003 iya gila banget itu orang kakinya kuat banget abis itu main bagus lagi bagus lagi top score lagi patah lagi top score lagi gue suka banget sama Alfon Savlembolo tau enggak tapi ini jujur dari hati ya gue waktu Liga Indonesia gue selalu suka banget sama Persipura Persipura gak tau kenapa gue suka banget tim Persipura dulu tempat ada timpon Irian Jaya dulu Mas Irian Jaya itu mainnya luar biasa banget ngegoling pake pantat hah iya serius iya jadi bawah di depan gaun dia gini tung gitu tapi itu garwasi tapi itu dia kayak gitu saking bagusnya dan sejak saat itu gue suka banget sama Persipura Jayapura keren karena emang berbau Papua Persiwa gue juga suka Persiwa Wawamina iya itu katanya kalo main pendukungnya turun dari stadion education hah iya stadion pendidikan Wawamina iya stadion pendidikan Wawamina katanya mau stadionnya juga pesawat tuh perjuangan tuh lewatin dua tebing atau apa gitu pada cerita semua karena berarti tim yang main disana kan selalu kalah yang main tandang kesana iya kalah karena jauh capek udah capek duluan dan pendukungnya wuuu rame gitu kalo turun dari gunung tuh jadi mesin di stadionnya udah datang pendukungnya kan pada tahun karena pada teriak-teriak seru deh next project apa Mat? ada special show lagi ga? next project special show kerja belum deh next pejabat lah yang diundang siapa? lo penasaran banget sama siapa? nah iya penasaran banget ngobrol sama siapa setelah ini one fast lah ya tapi ini pejabat gitu yang lo pengen banget ngobrol bang Rafael siapa ya? ah oh aku pengen pejabat ya Pak Jokowi belum pernah belum pernah belum pernah udah lima kali stand up mau stand up depan Pak Jokowi random berubah lima kali tuh selalu gak pernah di depan Pak Jokowi tapi lu sendiri ada ga sih lu pro kemana pro kemana ga ada makanya mending pro sih bang menurutku ya kenapa? karena kalo di tengah kita diserang dua-dua itu yang bikin pusing itu iya gak ada pendukung pro ada yang belain ada yang belain ada yang belain ada yang iya ada yang kalau di tengah-tengah doang kiri kanan kita hajar kalau salah gitu kalau bener kita puji dua-duanya gitu itu malah iya iya malah dihajar tapi kita semua mengharapannya tetap di tengah iya biar lu diserang tapi ada orang biar kita yang ketawa-tawa kamu yang mati iya ini kayak temen-temen saya Abdul ada keriting kayak gini nih kayak gitu nih selalu mendorong saya kalo mereka aman ya? aman apa? iya masih kalo mereka main aman iya tapi Abdul main keras lah gak tau orangnya tuh gak ada otak kan Abdul itu gak ini lu udah nikah lu sih? belum terakhir kan sama Aceh gagal nikah ku kok gitu? kok gitu? yang kadang dikiranya kamu pemabuk itu ya? ya gara-gara Abdur ha? gara-gara Abdur itu memang pinatang gana gitu kenapa? enggak enggak kan dulu kita WIT fitnah pemabuk itu kan dari WIT tuh iya jadi nih kan aku izin syuting karena lagi film tiba-tiba dia mamat tidak syuting karena mamat kemarin saya dapat kabar mamat mabuk di Maluku Tenggara dan Tenggelam orang-orang senang dong dengernya terus dia pernah pasang story kita berdua sama-sama lagi mau nunggu Juve Milan aku di Jogja dia di Jakarta dia tau aku belum tidur dia bikin story saya di telpon sama apa namanya Satpam sebuah klub di Jakarta ini disuruh telpon nomor ini temennya lagi masuk di God lagi jatuh dan tidur di God temennya itu adalah mamat Alkatiri Abdur bikin rentetan story gitu ya itulah mulai dari situ tertanam mamat pemabuk dari situ tidak ada air tidak ada hujan itu kakaknya dari Aceh telpon gitu-gitu kan iya kita karena emang udah sulit agak sulit tambah agak sulit ditambah dengan fitnah-fitnah ini jadi dia keluarga besar agak agak gimana ya ya abang sih santai mat tapi kan ini keluarga besar aku tau kan keluarga Aceh gimana iya langsung bang itu fitnah bang iya bang tau itu bercandaan tapi ya gimana ya kira-kira Abdur aku terlalu menunggu lu parah gak Abdur? enggak gak bisa parah pada dia waduh tapi emang pemabuk? enggak enggak gitu juga enggak masa sekali-sekali gak pernah minum 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 gak bisa bohong gak bisa bohong enggak enggak ibu kuno ya semoga ketemu sama pasangannya yang lebih baik amin yang jodohnya iya kan bukan jodoh oke terima kasih mama telekatiri selamat datang kembali selamat datang kembali Tuna Show Premier terima kasih beri trucks tepuh biar pingat sampai sengaja bikin pa TS kasih minyak rantai kasih slow kasih slow kasih slow Terima kasih Anda telah menyaksikan Tonight Show Premiere yang dipersembahkan oleh